Pemirsa mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjalani sidang perdana hari ini di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Aziz didakwa memberikan suap senilai 3,1 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat. Suap diberikan kepada mantan penyidik KPK Robin Patujuh. Suap diberikan dengan maksud agar Robin membantu mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado dalam dugaan korupsi di Lampung Tengah. Dalam kasus tersebut, Aziz dan Aliza diduga sebagai pihak penerima suap. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar Senin pekan depan. Tersebut diberikan oleh kedakwa dengan maksud supaya Stefanus Rubin 47 dan Mas Perhusen membantu mengurus kasus yang melibatkan kedakwa dengan Aliza Gunado terkait penyidikan KPK di Lampung Tengah yang bertentangan dengan kewajiban Stefanus Rubin 47 selalu menjadi KPK sebagaimana diatur dalam pasal 5, angka 4 dan 6 Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1199 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan debat dari korupsi.